Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat pola baju tidur untuk anak usia sampai 2 tahun Kita akan menggunakan model kerah setali Oke, kita akan mulai membuat polanya Kita mulai dari A, kita ukur 15 Ini titik B, kemudian dari A kita ukur ke bawah 15,5 Ini titik C, kemudian ini kita garis Ini kita buat titik D Dari A, ke samping ini 5,5 Ini kita buat titik E Kemudian dari A kita turun 1,5 Ini titik F, kemudian ini kita buat garis melengkung untuk leher belakang Selanjutnya dari A ini kita turun 6 Ini titik G, kemudian ini kita buat garis lengkung untuk leher depan Dari B kita turun 2 Ini kita buat titik H, kemudian kita buat garis dari E ke H Dari E ini kita ukur 7,5 Ini titik I, kemudian dari C ini kita ukur 12 untuk garis bantu membuat kerungnya Ini kita buat saja garis putus-putus ke atas Kemudian dari H ke D ini kita bagi 2 Selanjutnya kita buat garis kerungnya dari titik I Ini kita buat garis melengkung, garis putus-putus terlebih dahulu Lalu kita ukur untuk mendapatkan ukuran 15 Ini saya sudah mendapatkan ukuran 15 Setelah kita mendapatkan ukuran 15 Kemudian garis ini kita perjelas Selanjutnya kita ukur untuk panjang bajunya Ini bisa 35 sampai 38 Di sini saya buat 38 Ini titik J, kemudian ini kita garis lurus Ini kita ukur sama seperti di atas 15 Ini titik K Dari K ke D ini kita garis Selanjutnya kita ke bagian leher Supaya agak longgar Dari E Ini kita buat 1 cm Kemudian dari F juga 1 cm Dari titik G kita bisa turun 1,5 Kemudian ini kita garis ke atas Selanjutnya ini polanya kita pisah Untuk pola belakang kita jeblak di kertas lain Ini kita sudah mendapatkan pola depan Dan ini pola belakang Selanjutnya kita akan membuat kerahnya Terlebih dahulu kita buat di sini Untuk kain kancingnya Ini kita ukur 2 cm Kemudian kita turun dari bagian kerung leher 4 cm Selanjutnya kita garis sampai ke ujung bagian atas leher Lalu kita ambil pola belakang Ini kerung lehernya kita ukur Di sini ukurannya 7,5 cm Jadi kerung leher belakang ini 7,5 cm Selanjutnya kita kembali ke garis yang ujung ini Ini kita ukur 7,5 cm Ini setengah leher belakang Kemudian ini kita buat garis bantu Ini garis putus-putus untuk membentuk bagian kerahnya Jadi kita bisa bayangkan jatuh kerahnya nanti Kemudian kita buat di sini lebar kerahnya Sekitar 4,5 sampai 5 cm Di sini saya buat 4,5 cm Titik ujung ini kita buat 1 cm Ini 1 cm Kemudian kita garis dari bagian ujung leher ke titik 1 cm Kemudian ini lebarnya kita buat 4,5 cm Ini harus berbentuk siku Kemudian ini kita tarik garis Dari ukuran yang 4,5 cm Jadi ini hasil bentuk kerahnya Jadi lebar kerah ini disesuaikan saja dengan polanya Jadi nantinya kita lipat seperti ini Selanjutnya kita akan membuat lapisan kerahnya Jadi untuk lapisannya ini kita 2,5 cm Untuk lapisannya ini Ini kita jiplak di kertas lain Setelah kita jiplak Jadi ini pola lapisannya setelah kita jiplak di kertas lain Selanjutnya kita masuk ke pola tangan Kita buat garis bantu terlebih dahulu Ini titik A Kita ukur untuk panjang lengannya Disini lengan pendek Disini saya buat 11 cm Ini titik B Kemudian dari A kita turun lagi 7,5 cm Ini kita buat titik C Kemudian ini kita garis lurus Dari C ini kita ukur 12 cm Ini titik D Ini titik D Kemudian dari A ke D ini kita garis Selanjutnya dari A ke D ini kita bagi 2 Disini saya mendapatkan 14 cm Jadi pertengahannya disini Ini titik E Dari E ini naik 2 cm Ini titik F Kemudian kita buat garis putus-putus Dari A ke F Kemudian ke D Disini saya sudah mendapatkan ukuran 15 cm Kemudian ini kita bisa buat garis vertebal Selanjutnya kita ke titik B Dari titik B ini kita garis Lalu kita ukur disini 11 cm Kemudian ini kita garis dari titik D Ini kita sudah mendapatkan pola setengah Tangan Untuk mendapatkan pola utuh Ini cukup dilipat Seperti ini Kemudian ini kita gunting Untuk kain kantong ini Saya pakai ukuran panjangnya 9,5 cm Dan lebarnya 8 cm Untuk kantong ini saya akan buat variasi Disini 2 cm akan ada kain tambahan Dengan bisban Ini saya pisahkan Di video berikutnya kita akan masuk dalam tahap praktek Yaitu peletakan pola ke kain Dan tahap-tahap menjahitnya Terima kasih